Setelah tadi saya habis masak bubu iji atau bubu ketan hitam bersama Chef Mades, sekarang saya mau masak ayam betutu ayam. Soalnya kasihan ales belum makan kayaknya. Baik kan saya? Nah ini Chef, ini apa aja nih Chef bahan-bahannya? Pertama kita siapkan ini untuk bahan bumbunya. Di Bali kita bisa sebut ini baso gede. Ini baso gede itu komplit dengan semua bumbu-bumbu yang ada. Oh semuanya ini disebut baso gede. Di dalamnya ada? Ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada lengkuas, ada cabai, ada kunyit, ada ladanya. Ini daun apa nih Chef? Ini daun salam. Nah ini apa nih Chef? Sama ya? Itu yang ini untuk nasinya nanti. Oh untuk nasi nanti. Nanti kita berarti sampai pakai nasi kuning ya? Ini kita biasa sebut asno cikuh. Kita campur nanti ke dalamnya. Nah ini sayurannya apa nih? Ini sayuran nanti setelah jadi kita bisa rebus pakai sambalnya. Dimasukin ke sambal. Kalau ini apa? Ya ini baso gede yang sudah jadi. Baso gede yang sudah digiling ya? Nah ini apa nih Chef? Ini bumbu-bumbu yang biasa dimasuk. Kita mau goreng bumbunya baru kita bungkus. Ya untuk ayam sendiri ini kita menggunakan bagian dada ayam ya? Nah bagian dada boleh, bagian paha boleh. Kita ayam pertama kita masukin gula apa? Asam jawa. Asam jawa. Ya di kulat gitu biar umur. Terus isi minyak sedikit. Asam jawa nya diaduk dulu. Terus. Dengan ayam. Ini apa Chef? Itu minyak. Minyak biasa ya? Pakai ini kecap asin. Kecap asin. Ini raja rasanya. Raja rasa. Terus ada lada putih. Lada putihnya sedikit. Ini apa rasa ayam. Kalau misalkan lada putihnya banyak agak lebih pedas ya? Enggak pedas saja. Terus kita ulat semua. Ini. Bisa kita diemin. Terus kita siap. Berapa lama nih Chef? Sehari juga boleh ke apa. Yang penting masuk. Waktu lima atas bit boleh. Terus. Bumbu yang ini? Bumbu yang ini kita panasin dulu. Masukkan minyak. Boleh minyak kelapa. Boleh saya bantuin Chef buat enggak dungu? Ya boleh. Minyak kelapa. Sampai agak panas. Terus kita masukkan bumbu. Bumbu biar matang. Bumbu yang masuk gede tadi. Masuk gede. Oh ini semua nih Chef Bumbunya? Nanti kan bisa kita ambil sedikit. Masukkan daun salam. Daun salamnya satu ya. Tambahkan sedikit. Ini apa tadi Chef Anangnya? Rasa ayam. Rasa ayam. Masuk cap. Ini sekitar berapa lamanya Chef? Ini palingan 15 menit sudah jadi. 15 menit sudah jadi. Sudah bisa dimasukkan ke ayam. Oke. Bumbunya matang. Kita angkat. Baru di bawahnya. Oh kayak gitu caranya. Oh iya iya. Kita gumburin dikit. Gak tertutup dengan bumbu. Baru kita bungkus. Asam jauhnya udah masuk gede. Asamnya udah masuk gede. Oh udah. Udah meresap ayamnya. Ya udah. Asam. Dah. Hari ini kita open. 8 jam. 8 jam. Enggak. Wow foodies. Untuk merebus atau pemanggangan ayam kita membutuhkan waktu 8 jam. Jadi gak gampang ya untuk makan aja. Kalau Aleph nanti tinggal makan. Habis makan kita turun di ayam bayar. Nah ini dia tadi masakan yang sudah kita masak. Ini yang jadinya. Ini ada apa? Ini ada seromotan. Seromotan. Ini sayur ini disebutnya seromotan. Ayam betutu dan ada nasi kuning. Dan Rik. Pas banget nih sama cuaca. Siang-siang. Pas banget. Gue udah laper. Ini pasti buat gue yang manasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti minta. Semuanya bisa bikin lagi. Minta bisa gak panjang. Terima kasih. 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 Ini enak banget. Tunggunya berasa banget sampai ke dalam. Masak berapa lama sih tadi? 8 jam. Gue sempet kelompok dulu tadi. Dan gue akan makan ini dengan sangat-sangat nikmat. Udah suasananya enak di sini. Perut lapar. Makanannya enak. Dimasakin pula. Kurang bahagia apa sih hidup gue di sini. Kayaknya itu juga enak deh. Itu dessertnya pasti juga buat gue kan. Gue tau lo pasti sayang banget sama gue. Jadi. Bagian. Bagian ya. Yaudah boleh dikit aja ya. Bagiannya. Jangan banyak-banyak ya mbak. Ini makanannya apa sih? Ini apa nih namanya? Kalau di sini disebutnya bubuh injin. Bubuh injin ini. Bubur tetang hitam. Oh ya 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 ya. Kalau di Jakarta nih guys. Sebutnya bubur ketang hitam ya. Ini bisa. Sebenernya bisa pakai. Ini kan pakai santan. Nah sebetulnya bisa juga pakai aiskrim. Pakai kelapa parut. Loh merah nyobain kan lo. Tuh. Tapi ini enak banget sih. Pas banget. Pas dia makan siang. Rasal bubur ketang hitamnya tuh di lidah lembut banget. Ini tadi butuh perebusan waktu berapa lama. Gue orang-orang sama diri gue sendiri. Ternyata gue bisa masak. Gak mungkin. Ini pasti chefnya yang masak. Lo cuma liatin doang. Gak mungkin. That's impossible. Ini lo pasti cuma liatin doang. Gak makannya enak. Tinggal makan. Sekarang ngatain. Udah jangan banyak-banyak. Atau lihat-lihatin makanan gue kenapa sih? Ya udah lah makan judul aja. Tapi sisain ya. Pasti ini. Pasti ini Fudilan di rumah juga penasaran kayak gimana sih kira-kira rasa makanan yang kita makan. Karena ini emang enak banget. Buat kalian yang lapar kayak ales. Pokoknya buat yang liburan ke Bali harus banget datang kesini ya. Warung Murni. Disini emang banyak banget makanan enak di Bali. Dan Warung Murni ini adalah salah satunya nih. Udah makanannya enak. Viewnya bagus banget di belakang kita. Aneh gratis. Makasih. K постро Verta. K